Rekaman IDM di Indonesia itu sangat begitu cepat, atau boleh dibilang mengerti IDM itu udah benar-benar apa ya. Oke, kalau zaman dulu itu kita browsing lagu agak susah ya, ya kan kita harus ke CD Store gitu buat nyari lagu yang terbaru apa. Kalau sekarang enggak malah, sekarang orang udah pinter banget, dia bisa browsing di internet, cari top 100 gitu, jadi orang bisa nyari lagu itu segampang itu. Kita kan kalau nge DJ dulu pakai turntable, turntable itu kita harus pakai piringan hitam, kita biasanya sebutnya final gitu. Nah kalau zaman dulu itu, kita itu beli final itu di Indonesia itu jarang tokonya. Kalaupun ada, limited sekali. Jadi sometimes kita harus kayak benar-benar ke luar negeri, kalau enggak kita nitip temen kita yang sekolah di luar kayak, eh men lu ada lagunya DJ ini enggak? Tolong dong bisa saya bawain enggak gitu. Dan sementara kalau di luar negeri serunya adalah DJ itu tuh enggak mengobrol musiknya gitu. Jadi musiknya dia cuma cetak kayak seribu untuk satu dunia ini seribu piringan hitam. Jadi kita kalau untuk dapetin itu kayaknya wah ini harta karun banget gitu. Nah sekarang tuh kayaknya lu bisa dapetin dimana free download udah jadi kayak enggak ada artinya lagu gitu. Kalau bagi gue, nah tapi disitu justru menantangnya. Lu sekarang ngeliat balik lagi perkembangan IDM tadi dari segi musik seperti itu. Nah kalau dari gue, gue ngeliatnya dari kacamata industri klub. Di Jakarta sendiri, itu dulu klub bisa dihitung cuma empat. Dan yang lucunya, empat-empatnya itu sangat keren banget. Karena kalau lu mau dengerin kayak R&D, ada klubnya. Lu mau dengerin trends, ada klubnya. Lu mau dengerin house music, ada klubnya. Lu mau dengerin drum and bass, mereka punya event dan komunitas dan juga ada klub yang mau menampung seperti itu. Sekarang industrinya sangat besar sekali dan akhirnya klub bermunculan banyak banget. Jeleknya adalah semua klub hampir memainkan 90% musik yang sama. Lu dateng ke klub lu main beda dikit, lu diprotes. Yang komersil dong bro. Yang top 40 dong, yang IDM. Maksud gue sekarang gini, apa bedanya lu sama operator radio? Sampai yang dilakukan itu. Kalau di underground untuk dengerin musik, lu masih kenceng banget gitu. Sementara kalau sekarang, ya kan? Itu spiritnya yang rada berkurang. Karena IDM begitu luas. Sebelumnya gak pernah perform dalam format IDM ini pertama kali. Pertama kalinya aku perform di format kayak gini. Amaze banget sih buat aku bisa perform bareng DJ Winky dan Evan. Apalagi aku advance banget sama DJ Winky dari dulu gitu kan. Ya semoga bisa total aja bareng. Sebelumnya pernah sekali dengan Winky Wiryawan juga ketika launching album playlistnya ini. Kemudian yang terakhir baru kemarin di Jakarta Warehouse Project. Kalau untuk saya pribadi ini kayak pengalaman pertama baru-baru banget. Untuk bernyanyi lagu aliran elektron dance music ini. Ya saya bangga lah bisa bekerja sama dengan produser terbaik tahun lalu. Dan dengan salah satu DJ ternama di Indonesia saat ini. Dari nama satu DJ ternama di Indonesia. Ini-anmengup bagi-anmengup bagi-anmengup bagi-anmeng, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton